Baik Langsung saja Saya share screen Ini sudah kelihatan Kelihatan ya Kita coba Paravel Disini ada yang Sudah install Composer Dan lain-lain Kalau sebelum Mungkin Belum install Composer kalian bisa ketik Composer Nah ini Nanti installnya Sesuai OS nya kalian Masing-masing ya Berbeda-beda untuk installnya Terus Kalau belum install node Bisa kalian Install Node.js Nah ini Itu best kalian Mungkin nanti setelah materi ini Bisa coba-coba Atau besok Kemudian Kalian juga bisa install X-SAMPP Untuk database nya Disini Saya akan Langsung ke Pembahasan di Laravel nya Kita coba Membuat project Dari Laravel Nah disini ada Di bawah Scroll bawah Disini ada Laravel bootcamp Disini ada Buit nya pakai Chipper with blade Bisa pakai Liveware Bisa pakai Inersia Kita coba yang pakai Blade dulu aja Karena materinya Oh hari ini Cuma satu jam Jadi mungkin Nanti pakai Yang with blade Saja Ini bisa kalian copy C Kita coba Masukkan ke Document Di Eduwork Kita coba Install Yang Laravel Ini harus connect internet ya, karena disini download project-nya, download library-library dari Laravel. Kemudian disini ke PHP Artisan Search. Disini kita sudah buat project Laravel. Udah berhasil instalasinya berarti. Kita lanjut apa yang harus dikerjakan. Ini data db-nya sqln. Tapi karena kita menggunakan database pakai exam atau MySQL, itu saya pakai yang ini. Jadi di host-nya ini pakai yang ini. Karena kalau kalian install biasanya langsung ke localhost. Jadi untuk di... Nah ini contoh. Nah disini kan ada IP-nya, host-nya. Ini kalau bawaan punya MySQL ini nggak perlu diganti sih. Karena saya belum... Beda IP-nya bukan di localhost tapi punya IP sendiri. Terus ini tadi Laravel nggak apa-apa. Atau... Chipper. Chipper aja. Ini password. Kalau kalian install ini juga kosong. Biasanya bawaan MySQL itu kosong. Atau bisa kalian isi sendiri tergantung dari MySQL sekalian. Biasanya. Terus kita coba lagi di arah file bootcamp-nya. Ini nggak usah. Karena kalau ini dipakai di docker. Via docker. Ini juga pakai via docker. Ini juga nggak usah. Terus kita ke bawah. Kita pakai bridge. Jadi bridge itu dia sudah punya login sama register. Di sini kan di Laravel-nya kan belum ada login sama register kan. Di atas sini. Kita coba install dulu. Tambah library untuk bridge-nya. Kemudian di install. Setelah composernya di input. Kita install. Kita coba cek. Apakah sudah ada. Di sini. Selesai. Tunggu. Di sini masih belum ada. Kenapa belum ada? Karena di bridge itu dia pakai npm. Npm itu dia pakai node. Jadi harus di run. npm. Tandar. Kita coba cek. Masih belum ada juga. Karena data base-nya belum di mixed build. Kita coba mixed build. Ada juga. Hup. Siapa masih belum? Kita coba di optimis. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati datanya belum ada kita cek localhost gini saja nanti otomatis dia akan ke halaman php myadmin nya jadi disitu otomatis nanti akan ke create database nya password oh besar ini sudah ke create database nya di sini resernya masih kosong ya kita coba register top back register di kasusan nama saiful amin password nya 1234567 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kita register nah ini sudah berhasil login ini ada profile nya ini bisa diubah atau ganti password ini sudah bisa segampang ini kan ya nah ini kita coba cek datanya sudah masuk password nya juga sudah ke enkripsi ini enkripsi nya pakai hash hash ya sekarang kita lanjut ke bagian nya ini sudah berhasil kita coba create nah disini nah disini langkah buat nya itu PHP artisan make model dia jadi create model terus script nya itu sekalian sama controller sama controller sama model nya kita coba cek nah disini sudah buat tiga model database sama controller kita cek model yang controller nya ini controller yang sudah dibuat terus model nya model nya juga sudah kebuat terus sudah kebuat ini untuk create database tapi disini masih belum ke create ke tabel karena belum di migration kita lanjut membuat routing jadi routing itu mengakses chip jadi misalnya disini ini kan localhost disini kan masih not phone jadi kita buat routing nya dulu ini ini berarti yang harus ditambahkan ini tempatnya enggak harus sesuai dengan yang ada disini perserah kita kita mau taruh di atas juga enggak ini kok kok di kita bisa di routing route web disini ini belum ada dikelar kontrolernya kita sesuai kita coba kasih message dulu ya berarti disini coba responnya hello world disini coba tes dulu ini kan not phone berarti sudah ada cuman dia masih kontrolernya masih belum ada kita coba respon terus disini sudah kasih respon selamat Responnya yang Oh ini kurang titik 2 Nah masih belum bisa Jadi kalau belum bisa Bisa pakai PHP Artisan Optimist Tapi biasanya langsung bisa Nah ini sudah bisa Kalau PHP Optimist itu Dia untuk merevest Semua charge-charge Di Laravelnya Kalau sudah kita coba langsung Ngebuat untuk di Indeks di Di sini Resource sini Nanti kita buat HTML-nya Atau tampilan view agar mudah dibaca Kita coba lagi Tadi di jiper Di sini Karena responnya view Kita ganti view Ini view Tidak pakai Hapus saja Kemudian Kemudian Ini blade-nya Chip View View New file Think Sudah kebuat Di dalam strip Ada Ada Kita coba tes Apakah sudah berhasil Nah sudah Cuma kan di sini Belum Ada ya Menunya Masih dashboard saja Kita coba Ke bawah Di sini ada Linknya Jadi terus di Navigation Komponen Lightout Navigation Di sini Di sini Jadi di sini Di sini Sudah ada Kita kasih nama ini saja Biar mudah Bukan Aduh Aduh Di Laravel INV-nya Kita kasih Latihan 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 saja Ini masih belum bisa Belum Kita harus Optimize Kita stack Nah sudah Latihan Tapi di sini Otomatis Dia langsung keluar Lati passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah berhasil Nah di sini Kita sudah Berhasil Membuat Halaman Untuk JIP-nya Kita coba Tes Nah ini Belum Masuk Ke Database Kita coba Cek dulu Di sini Sudah Oh Migration-nya Belum Di Migrate Dan Harusnya Responnya Ini kan Ada Message Di sini Juga Harus Di Rubah Ini kan Masih ID saja Kita coba Cek Di sini Ini Untuk Oh ini Mobilnya Belum ya Versi Mobil Kita coba Cek Ini versi Mobil Nah ini kan Masih Dashboard Yang Chip-nya Belum Ada Kita kebawah Check down Navigation Di sini Kita coba Cek MPM Pandif-nya Enggak Jalan Oh Nah Dia otomatis Sudah Ada Chip-nya Kita Besarkan Lagi Terus Kita Buat Untuk Add-nya Nanti kan Add-nya Masih Belum bisa Kita Tambahkan Ini aja Langsung Kebawah Sini Dia di Controller Dtp 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 Controler Di Store Ini Responnya Pak Agak Yang Luminated Terus Di User Ada S9 Paling Paling bawah Tambah Ini Kemudian Di chip Tambah Message Message Di Model Ini Hose Tambah Message Itu bisa Ditaruh Di bawahnya Juga bisa Di ini Kemudian Di Migration-nya Ditambah User ID Sama Message-nya Kemudian Di Migration Nah Sudah berhasil Jadi kita Sudah Bisa Menambah Di sini Ini tampilannya Juga sudah Berubah Kita coba Tes Apakah Data Ter Input Nah Sudah Datanya Ke Input Kita coba Cek Di Sini Nah Ini Sudah Ter Input Yang Nge-create Juga User Namanya Saiful Amin Jadi nanti Kalau User ID-nya Berbeda Dia akan Sesuai Dengan Nama Yang tersebut Kita coba Ulik Untuk Controller Nah Jadi Di sini Ada Message Required-nya String-nya Maksimal 255 Terus Di Request Ke user Terus Chip Karena Di sini Di user Ini User Dia punya Ketrip Terus Dia Ada Crit-nya Crit-nya Di Validation Ini Jadi Misalnya Ditambah Misalnya Text Inputan Lain Ada Inputan Lain Itu Tidak Akan Masuk Cuma Message Saja Karena Yang Di Validate Cuma Message Kalau Dia Lebih Dari 255 Dia Akan Gini Saja Kita Kasih Contoh Maximal 10 Saja Jadi Kalau Misalnya Maximal 10 Kata Dia Tidak Bisa Coba 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Maka Ada Message Seperti Ini Atau Kita Bisa Kasih Min Minimal 4 Boleh Lebih Sedikit Message 1 2 3 Dia Akan Memberi Message Minimal 4 Karakter Seperti Itu Lanjut Ini Untuk Langsung Ke Sini Jadi Kita Dari Data Base Untuk Pengen Tahu Langsung Dari Comment Kita Bisa Seperti Ini Terus Kita Masukkan Data Base Apa Dia Select Al Jadi Kesini Ada Datanya Tadi Yang Dimasukkan Seperti Itu Nah Sekarang Kita Membuat Untuk Show Nah Disini Kan Tidak Tau Apa Tadi Yang Di Inputkan Harus Melihat Ke Data Base Sekarang Kita Coba Untuk Yang View Kita Tambahkan Ini Dulu Ini Tandanya Berarti Dihapus Diganti Yang Bawah Index Ini Dihapus Ganti Ini Terus Kita Lanjut Di Model APP Model Chip PHP Ditambah Bilong Tool Ini Sini Tambah Bilong Tool Ke User Kita Disini View-nya Masih Belum Ada Kita Tambah View-nya Dulu Ini Ini Sudah Ada Berarti Tambah Yang Bawah Di Form Kalau Form Tadi Di Sini Index Disini 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 Melooping 4H Crop-nya Chip-nya Dia Sebanyak Yang Ada Di Kontrol Sini Jadi Terus Order-nya Berdasarkan Terakhir Yang Terakhir Dia Di Atas Berarti Terus Digit Terus Dimasukkan Ke Sini Diulang-ulang Terus Menerus Terus Siapa Yang Menginputkan Terus Kapan Waktunya Nginputkan Terus Disini Message-nya Kita Coba Cek Datanya Nah Ini Sudah Keluar Apakah Data Ter-input Kita Coba Buat Oke Gue Saja Local Host Terus 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 Ini Kita Register Misalnya Ini Kasih Nama Rizka Linenya Rizka At Gmail Dot Com Misalnya Password Nya Sama 123 4 6 7 8 123 4 6 7 8 Register Nah Disini Kan Yang input Saya Pulamin Kita Coba Kalau Rizka Hai Maksimal 4 karakter Ini Nggak Bisa Dienter Karena Disini Text Area Jadi Harus Dikirim Hai Apa Kabar Disini Masih Belum Karena Ini Nggak Live Nggak Respon Nggak Live Datanya Jadi Dia harus Direfresh Dulu Ini Yang Terakhir Di Atas Sudah Berhasil Kita Show Ini Sudah Bisa Kita Coba Untuk Edit Hit Hit Kita Copy Ditaruh Di Road Web Ini Kita Ganti Ini Salah Kemudian di bawah GIF kita tambah Nah terhasil kita coba cek Nah ini routingnya belum ke define Karena harus dioptimize dulu Nah sudah berhasil Di sini sudah ada editnya Nah di sini nggak ada edit karena bukan saya Di sini ada IFnya Nah jika user adalah user yang login Maka dia keluar editnya Ini nggak ada Coba kita cek yang satunya Nah di sini bisa edit Ini nggak keluar karena halaman editnya masih belum dikerjakan Kita coba langsung lanjut Untuk halaman create yang edit Kita buat edit Dia masuk editnya ke update Berarti di kontrolnya ada edit sama update Edit Coba kita cek untuk editnya Masih belum karena harus ke polis dulu Di sini ada polisnya Agar biar bisa miseditnya ditrukan Ini juga kita sekalian Ditambah Ini hapus Di sini polisnya di create Nah sudah berhasil Kita cek Kita cek Nah sudah ke create Kemudian di update Nah jika user is user Oke Nah sudah berhasil Di sini edit Di sini edit Nah ini Edit Nah sudah berhasil di edit Coba yang Rizka Oke apa kabar Ini coba di back dulu Kita edit Nah sudah berhasil di edit Nah sudah berhasil di edit Nah seperti itu Kemudian ke delete Ini nambah satu lagi destroy Ini nambah satu lagi destroy Kemudian di routingnya Routingnya nambah destroy Kemudian di sini destroy Yang di controller Rtp controller Di destroy Kemudian Kemudian Di sini nya Juga ditambah Beesernya Beeser update Update Oke Oke Delete Kemudian Update Index nya Ditambah Delete Terawah edit Index Terawah edit Di sini Kita tambah delete Ini Jika edit nya keluar Oke Terawah edit Destroy nya belum ada Berarti harus di Optimize Nah Di sini sudah ada delete Kita coba delete Nah sudah ke delete Kalau di sini Dirisikannya Coba kita cek juga Oh ini belum ke refresh Nah di sini juga Ke delete Kita coba langsung lanjut Ke bawah Ini juga Ke delete Sekarang kita Buat notifikasi Mac notifikasi Cip Kita Di sini Aplikasinya sudah Berhasil Dibuat Kita cek Di App notification Nah di sini sudah Ada Notifikasi Kemudian ke email Ini ditambah Diapus Subject Terus Di atas Kontraknya Di Tambah Chip Terus Tadi O O W Tadi kita upgrade di eventnya, menambah eventnya di sini, nambah ini juga, ke model ke mana tadi, ini masih merah, nambah bukan, terus di di clipnya siapa, di clipnya, harus di model, model saya running sudah, ke listurner membahas yang di sini, di foreach di handle ini misernya kita deklar ini juga di provider nambah ini di provider event event service di ini listurner ini ini masih emailnya karena di sini pakai email ini berarti ada yang kurang ini yang ini 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 yang yang ini ini masuk ke email jadi di email itu di env-nya itu harus emailnya di mailer ini harus disesuaikan disesuaikan dengan emailnya itu ada permissionnya di email ini masuk ke email jadi nanti ketika di create dia akan masuk ke email karena di saya ini belum ada emailnya jadi belum bisa masuk ke email jadi nanti ketika ada yang input dia akan masuk ke email dia yang meng-inputkan seperti itu mungkin ada pertanyaan karena waktu yang singkat jadi kita belum bisa ke yang selanjutnya ada pertanyaan ini kita halo cukup Pak cuman mungkin nanti minta ini ya Pak rekamannya buat perjain oh minta apa ini Pak Bapak ngerekam kan ya oh iya ya minta aja soalnya saya lagi nggak di rumah oh iya mungkin nanti di Laravel ini ya mungkin bisa di sini soalnya nanti mintanya ke yang ini Pak ke penyedianya ya ya mas penyediannya siapa Pak yang di di work ada grupnya ada oh iya ha mungkin disitu bisa minta nanti atau mungkin di ini sudah ada sih di apa cara instal instal instalasinya juga sudah lengkap tapi lebih bagus pakai yang liveware ini mungkin nanti dicoba-coba juga biar tahu perbedaannya yang lebih mudah yang mana sekarang kita lagi pakai Laravel yang udah 10 kan Pak ya iya ini yang terbaru instalnya akan nanti otomatis yang terbaru ini kan buat di Laravel yang bootcamp ini itu udah ada contoh untuk CRUD nya jadi bisa dicoba-coba nah itu untuk yang liveware baik Pak ada lagi halo tidak Pak tidak cuman mau nanya ini Pak ini untuk yang fullstack ini Bapak terus yang ajar apa ganti-ganti Pak pengajar ya Pak nah itu belum tahu sih Mas kayaknya nanti terus sih Mas ini masih baru satu kali nih Mas ya iya baru baru hari ini oh iya soalnya kemarin-kemarin kan pembahasannya berbeda untuk hari ini tuh yang Laravel kebetulan Laravel yang sekarang itu nggak ada PPT di hari ini untuk prakteknya langsung itu Mas itu Mas itu Mas kalau tidak ada saya tutup share nya ya terima kasih terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terus belajar agar keinginan bisa tercapai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam malam Pak bisa live atau kembali ke tempat di main room baiklah baiklah